Sebelum admin bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Sobat Mancing tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Apakah ikan mas yang baru diceburin ke kolam, langsung memakan umpan? Simak baik-baik ya Sobat, penjelasan dari Mbah Surip, sang pawang ikan. Ternyata selama ikan mas di dalam keramba, sampai berhari-hari, ikan tidak dikasih pakan. Jadi ketika ikan mas kindah ke kolam pemancingan untuk dipancing, ikan akan langsung mencari makanannya di dasar kolam. Dengan nafsu makan yang sangat besar, ikan mas akan memakan umpan yang berada tepat di depan mulut ikan tersebut. Sekarang yang harus Sobat lakukan adalah, membuat umpan semaksimal mungkin, untuk menarik perhatian ikan pada umpan kita, sehingga ikan langsung menyambar umpan dan memakannya. Jadi buat Sobat mancing, sudah jelas ya, ikan mas yang baru disiram untuk dipancing, ikan akan langsung memakannya. Wassalam Terima kasih telah menonton!